Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah sahabat yang berbahagia Semoga kita senantiasa ada dalam rahmat Dan ampunan Allah Dan semoga kita diberikan ke istiqomahan Untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah kita masuk ke hadis yang nomor 32 Dari Abi Sa'id Sa'id Ibni Malik Ibni Sinan Al-Khudri Semoga Allah meriduainya Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah engkau memadorotkan Dan janganlah engkau memadorotkan Atau membalas sebuah hal yang menyulitkan orang lain Hadis Hasan Nah kita simak penjelasan dari Imam An-Nawawi Sabda Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya janganlah memadorotkan atau menyulitkan seseorang Janganlah menyulitkan seseorang Salah seorang diantara kamu Dan janganlah memulai sebuah kejahatan Sebuah kesulitan Selanjutnya Sabda Rasulullah s.a.w. Apabila seseorang memukulmu Maka janganlah kamu membalas memukulnya Tetapi hendaklah kalian menuntut Hakmu Di depan hakim Kepada hakim Tanpa sebuah Tanpa sebuah Celaan Tanpa sebuah kutukan kepada orang lain Apabila dua orang yang saling mencacimaki Dan saling menuduh Maka ini tidak berlaku Tuntut balas Tuntut balas tidak berlaku Tetapi Hendaklah seseorang itu mengambil haknya Dengan melalui jarul hukum Yaitu dengan keputusan hakim Wapi hadisin anhu Dan dari hadis Dari Rasulullah s.a.w. Kala Al-Mustabani Nah ini dia Sebagai menjadi sebuah acuan Al-Mustabani maqala Dua orang yang saling mencacimaki Wa'alal badi minhumma al-ithmun Malam ya tadi madlumun Maka Bagi yang memulai Maka baginya adalah dosa Jadi dosa perseteruan itu Diberikan kepada yang memulai Selama orang yang dizalimi itu Tidak melanggar Batas-batas kewajaran Batas-batas kebenaran Bisa bizaid Nah bisa bizaidin Yaitu dengan mencacimaki Yang Jaidin Dengan berlebih-lebihan Yaitu penjelasan dari Imam An-Nawawi Selanjutnya Penjelasan dari Imam Ibn Dakiqil Ilam ketahui lah Barang siapa yang memendorotkan Menyulitkan saudaranya Maka sungguh dia telah menzaliminya Dan sungguh kezaliman itu adalah Haram Sebagaimana hadis dari Abidhar Jadi kezaliman itu ada sebuah keharaman Sebagaimana hadis dari Abidhar Wahai hambaku Sesungguhnya aku mengharamkan atas kalian kezaliman Sesungguhnya aku mengharam kezaliman atas diriku Dan aku menjadikan kezaliman itu haram Kalian lakukan untuk sesama kalian Dan Nabi juga bersabda Dalam hadis yang lain Sabda yang lain Sesungguhnya darah kalian Harta kalian Kehormatan kalian Haram bagi kalian Ada pun Ada pun sabda Rasulullah Sebagian ulama mengatakan Dua kata tersebut Yang memiliki sebuah esensi Yang sama Jadi Mereka membicarakan Masalah yang Kata yang Dororo waladiroron itu Memiliki sebuah esensi Yang sama Sebagai Alal wajitakid Hanya sebagai sebuah penguatan Kata dororon Menurut perspektif Ahli bahasa Arab Itu adalah isim Wadiroron Dan diror itu adalah fi'il Kata kerja Ini dalam perspektif bahasa Arab Maka makna dari Ladororo Itu adalah Jadi maksudnya Ladororo itu adalah Janganlah seseorang itu Melakukan sebuah kesulitan Kemazorotan Kepada orang lain Yang dimana Dia juga tidak melakukan Untuk dirinya sendiri Ya intinya untuk Mencelakakan orang lain Dan sedangkan Dhororo Kan tadi dororo Sekarang Dhororo Mananya adalah Janganlah saling Memadorotkan Yang satu dengan yang Lainnya Dan Al-Muhsini Mengatakan Dhororo Itu adalah Apa-apa yang Kalian mendapatkan Mampaat Darinya Sedangkan Tetanggamu Atau saudaramu Mendapat sebuah kesulitan Itu dororo Jadi ada sebuah Epek positif Bagi pelakunya Dan ada Epek negatif Ke Yang Korbannya Wahada Wajhul Wahada Wajhul Hasanul Ma'na Dan Ini merupakan Sebuah aspek Yang Bagus Dalam Segi Maknanya Ya Makna Yang bagus Dalam Pendekatan Bahasanya Selanjutnya Waqala Baduhum Dan sebagian Ulama Mengatakan Ad-dhororo Wad-diroro Mithlu Kotul Wa-kital Dororo Dan dirorun Itu adalah Seperti Kotul Dan Kital Kosa katanya Itu sama Tetapi Ada sebuah Perbedaan Kalau kotul Bisa jadi Pembunuhan Walkit Menjadi sebuah Peperangan Nah seperti itu Tapi intinya Meraukan Sebuah Hal Yang Menyerang Nah selanjutnya Fad-dhororo Antaduru Manlam Yaduruka Nah menurut Ulama yang lain Bahwa Ad-dhororo Itu Adalah Memadorotkan Seseorang Yang tidak Memberikan Kemadorotan Kepada Kamu Jadi Istilahnya Menzalimi Orang yang Baik Yang tidak Menzalimi Kamu Sedangkan Dhirorun Itu Antadurro Man Ad-dhorro Bika Min Goy Rijihatin Ia Tidain Bimithli Sedangkan Dhiror itu Adalah Memadorotkan Orang lain Yang Memadorotkan Kamu Min Goyri Wajhin Tanpa Aspek Tanpa Aspek Membalas Dengan Sesuatu Yang Setimpal Atau Membelah Kebenaran Jadi Istilahnya Tanpa Batas Jadi Membalas Kemadorotan Seseorang Tanpa Batas Tanpa Batas Yang Setimpal Atau Tanpa Membelah Kebenaran Hak Kebenaran Dirinya Wahada Wahada Nahu Qauluh Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Adalah Seperti Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tunaikanlah Amanah Kepada Seseorang Yang Mempercayai Kepada Mempercayaimu Dan Janganlah Menghianati Orang Yang Menghianati Kamu Dan Menurut Sebagian Ulama Adalah Janganlah Menghianati Orang Yang Menghianati Kamu Setelah Engkau Mendapatkan Sebuah Kemenangan Setelah Engkau Mendapatkan Hak Kamu Kembali Yang Engkau Hianati Nah Hianati Laka Maka Seolah Larangan Itu Berlaku Pada Permulaan Maksudnya Jadi Ketika Sudah Beres Urusan Hak Kamu Sudah Didapatkan Kembali Istilahnya Barang Barang Kamu Sudah Balik Lagi Maka Itu Sudah Clear Masalah Maka Janganlah Memulai Untuk Menghianati Orang Yang Dulu Kala Menghianati Kamu Tetapi Sebenarnya Sudah Selesai Nah Maka Disini Larangan Itu Berlaku Seolah Berlaku Untuk Yang Permulaan Jadi Sudah Beres Jangan Memulai Lagi Menghianati Orang Yang Dulu Menghianati Kamu Tetapi Sudah Clear Hak Kamu Sudah Dikembalikan Dan Sudah Sudah Selesai Nah Selanjutnya Maka Orang Yang Membalas Nah Menurut Sebagian Ulama Mengatakan Barang Siapa Yang Menghukum Seperti Apa Yang Dia Dihukumi Dengannya Jadi Membalas Balik Dengan Sesuatu Yang Sama Yang Dia Dapatkan Dan Dia Mengambil Haknya Yang Terah Diambil Oleh Orang Lain Maka Itu Bukanlah Sebuah Pengkhianatan Dan Sesungguhnya Orang Yang Berhianat Itu Adalah Maka Hakikatnya Orang Yang Berhianat Itu Menurut Tapsiran Ulama Ini Adalah Orang Yang Dia Berhianat Itu Adalah Orang Yang Mengambil Sesuatu Yang Bukan Darinya Dan Atau Mengambil Sesuatu Yang Lebih Banyak Dari Haknya Selanjutnya Wah Ikhtilafal Fukuhau Filadzina Yajahadu Hakkan Alayhi Thumma Yadfiru Al Majhuda Bimalin Liljahidi Qad Iqtamannahu Alayhi Para ulama Bereselisi Pendapat Tentang orang Yang dia Mengingkari Haknya Mengingkari Hak yang Harus Dia Tunaikan Mengingkari Kewajiban Yang dia Harus Tunaikan Contohnya Dia Si A Diamanahi Untuk Memberikan Uang Ke si B Ternyata Dia Mengingkari Tidak Mengenaikan Kewajibannya Maka Kemudian Orang Yang Diingkari Yang Amanahnya Diingkari Oleh si A Ini Maka Dia Mengambil Hartanya Mengambil Hartanya Dari Orang Yang Mengingkari Tersebut Si A Tadi Diambil Yang Dimana Seseorang Sudah Mengamanahkan Ke si A Tersebut Auna Wadhalik Atau Yang Sejenisnya Maka Sebagian Mereka Mengatakan Maka Dia Tidak Termasuk Orang Yang Mengambil Haknya Fidhalika Tentang Hartanya Sebut Dengan Zahir Sabda Rasulullah Adil Amanata Liman E At Samanaka Walah Tahun Menkhanaka Maka Ini Tidak Termasuk Kategori Dalam Hadis Ini Yaitu Tunaikanlah Amanah Kepada Orang Yang Mempercayai Kamu Dan Janganlah Mengkhianati Orang Yang Mengkhianati Kamu Dan Yang Lain Mengatakan Lahu An Yantas Maka Baginya Hendaklah Membela Haknya Dan Mengambil Haknya Tanpa Sepengetahuannya Boleh Dia Membela Mengambil Haknya Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Mengingkari Amanah Tersebut Dan Para Ulama Ini Beralasan Beragumen Dengan Hadis Ainsah Dalam Cerita Hendun Yaitu Ketika Hendun Mengadu Kepada Rasulullah Istilahnya Karena Karena Perbuatan Suaminya Itu Maka Diperbolehkan Mengambil Sesuatu Yang Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuannya Walil Fukuha I Fihadis Masalah Dan Menurut Para Fukuha Dalam Masalah Ini Wujuhun Ada Beberapa Tinjauan Walil Fukuha Fihadis Masalah Wujuhun Ada Berbagai Tinjauan Ada Berbagai Perspektif Dan Alasan Argumen Argumen Yang dimana Ini bukan tempat Yang cocok Untuk menjelaskan Secara detail Perkara tersebut Maka Maka Pandangan Yang Sah Pandangan Yang Benar Dalam Perkara Ini Adalah Maka Tidak Seyogianya Seseorang Memadorotkan Saudaranya Memadorotkan Dia Ataupun Tidak Jadi Jangan Memadorotkan Seseorang Yang dimana Seseorang Baik Memadorotkan Dia Ataupun Tidak Maka Tidak Boleh Illa Kecuali Annalahu Ayantasyuro Kecuali Dia itu Hanya Sebatas Membelak Haknya Wayu Akibu Dan Membalas Inqadiro Bima Ubihah Bima Ubihah Bima Ubihah Lahu Bilhak Kecuali Dia itu Membelak Dan Membalas Sesuai Dengan Inqadiro Jika dia Mampu Bima Ubihuh Dengan Sesuatu Yang Dibolehkan Dalam Perbuatan Sebut Bilhaki Dengan Benar Sesuai Dengan Batasan Batasan Selanjutnya Dan Hal itu Merupakan Bukan Sebuah Kezaliman Dan Bukan Sebuah Dhiror Sebuah Kemadrotan Yang Dimana Perkara Tersebut Dengan Cara Sesuai Dengan Yang Dianjurkan Atau Diperbolehkan Oleh Sunnah Wa Kala Syekh Abu Amr Ibn Solah Oke Kita lanjut Pemaparan Dari Syekh Abu Amr Ibn Solah Di episode Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax